Kita masuk ke obstetric ya teman-teman ya Jadi obstetric ini berarti kita bakal nilai Ini dia ada kainan nggak Mau presentasi nggak gitu ya Kalau mau presentasi berarti ada gangguan presentasi Atau bagian terbawah dari janinnya Jadi kalau misalkan yang normalnya Presentasi belakang kepala ya Jadi ini SKDI-nya dua nih Kita mau nilai ini kira-kira situsnya Atau letaknya normal atau nggak Yang normal adalah dia membujur ya Membujur itu berarti dia Longitudinal Dia searah dengan sumbu ibunya Jadi kalau yang merah ini itu sumbu janinnya Kalau birunya sumbu ibunya Jadi kalau membujur itu searah gitu ya Kemudian ini letaknya nih Normalnya membujur Kalau ternyata dia letaknya itu melintang Kalau di pasiennya itu dibilang melintang Itu berarti kayak gini gambarnya Nah kepalanya di samping gitu ya Nah ini berarti melintang nih Melintang Kalau melintang atau namanya transversal Nama lainnya ya Kalau membujur berarti namanya longitudinal Longitudinal atau membujur Oke itu dari letaknya atau situsnya Tapi kalau presentasinya Yang normal adalah belakang kepala ya Yang normal adalah belakang kepala Dengan petunjuknya atau denominator UUK Selebihnya dia nggak normal berarti Presbo atau presentasi bokom Bahu muka Itu berarti nggak normal Presentasi muka itu Denominator atau petunjuknya Itu adalah dagu Dagu ini ada yang anterior Ada yang posterior gitu ya Kita tahunya anterior atau posterior Itu dilihat dari Ini dia dekat dengan pubis Atau dia sakrum Kalau di atas kan dia pubis nih Kalau di bawah kan sakrum ya Jadi bayangkan ini posisinya nih Totomi ya Nah kalau emang nanti teman-teman lihat nih Bagian terbawahnya Dagunya itu Dia dekat dengan pubis Nah berarti dagunya anterior Dia dekat dengan pubis gitu ya Tapi kalau posterior Deketnya dengan sakrum Nah nanti kalau dagunya yang anterior Ini dia bisa pervaginam ya teman-teman ya Bisa pervaginam Tapi kalau posterior Ini diseksio gitu ya Ini untuk presentasi Yang nggak normal Kalau bokom Denominatornya adalah bagian sakrumnya Tapi kalau bahu Berarti dia akromion Jadi kalau misalkan teman-teman Dapat nih Ini pasiennya kok yang nampak Ini uka ya Ubu-ubun kecil Oh itu berarti belakang kepala tuh presentasinya Kalau ternyata yang nampak ini sakrumnya Berarti bokong nih Kalau dia bahu Berarti kan akromion ya Di belakang sini ya Nah berarti itu presentasinya bahu Kalau muka Berarti dia Denominator ya Atau ketunjuknya itu dagu Dagunya tinggal dilihat Posisinya anterior atau posterior Karena menentukan Ini bisa dipervaginam atau enggak Kalau anterior Dagu anterior ini bisa pervaginam Bisa pakai four shape Tapi kalau posterior Dia diseksio gitu ya Sekarang posisi Posisi itu denominator Dia yang tuntuknya di mana Dia yang tadi aku bilang nih Kalau anterior Berarti dia dekat dengan si pubis Tapi kalau posterior Dekat dengan sakrum gitu ya Untuk kiri dan kanan Itu dilihat dari kiri-kanan ibu Jadi misalkan nih Dia di kiri ibu Nah ibu Itu kan di kirinya sebelah sini ya Nah ini kanannya Jadi bukan kiri-kanan kita Tapi kiri-kanan ibunya Kalau habitus atau epitude Ini kira-kira Kepalanya itu Atau bagian terbawahnya itu Dalam keadanya fleksi atau defleksi Normalnya janin itu Kalau di dalam uterus Itu normalnya itu fleksi ya Nunduk dia Tapi kalau dia udah mulai defleksi Itu udah mulai gak normal Sekarang presentasi dahi Kalau presentasi dahi itu Berarti dia mengalami defleksi ya Jadi bayangkan ya Kalau misalkan normalnya Janin itu Dia nunduk banget ya Fleksi maksimal Jadi kayak Coba dilihat deh Ini kepalanya itu Fleksi maksimal Nunduk Janin itu sopan ya Kalau kita kalau Jalan di depan konsulen Atau di kakak tingkat Kan kita nunduk ya Nah sama kayak gitu Janin itu dia fleksi Dia nunduk sopan Tapi kalau dia udah mulai mengadah Dia mulai defleksi Dia ngadah seperti ini Itu udah mulai gak normal tuh Kalau dia fleksi maksimal kan Uh kak yang kelihatan ya Tapi kalau dia mulai defleksi Nah udah mulai mengadah Apalagi nanti defleksinya ringan Berarti yang akan terlihat Adalah bagian ini ya Puncak kepala ya Nah tapi sedang Kalau dia defleksinya sedang Berarti yang akan kelihatan adalah Bagian dahinya ya Sebelah ini ya Nah dahinya Jadi di bagian jidatnya Itu yang kelihatan tuh teman-teman Presentasi dahi Kalau dia defleksi penuh Atau maksimal Berarti kayak gini ya Mengadahnya ya Berarti dia akan terlihat adalah Presentasi muka Jadi kalau fleksi maksimal Berarti belakang kepala gitu ya Belakang kepala Tapi kalau defleksi Udah mengadah ringan Ya mengadah seperti ini ya Enggak ada ringan ya Berarti ini dia puncak kepala nih Puncak kepala ya Presentasinya Kalau sedang Berarti mengadah lagi nih Oh berarti presentasi dahi ini dia nih Dahi Dahi itu berarti Petunjuknya adalah Fontanel ya Bagian dahinya Atau glabela Kalau defleksinya penuh Atau maksimal Berarti dia presentasinya muka Nah kalau dahi Berarti dia defleksinya Berarti dia itu Defleksinya ini ya Kalau dahi ya Sedang ya Nah dilihat nih Nanti pada saat Teman-teman periksa Ternyata Kalau presentasinya dahi Itu ada Bagian dari pangkal hidung Sama lingkaran orbita Mulut dan dagunya itu gak keraba Beda kalau presentasi muka Kalau presentasi muka Mulut sama dagunya itu Bakal teman-teman raba gitu ya Kalau mulut dagunya keraba Itu udah muka tuh presentasinya Kalau dia masih keliatannya Di pangkal hidung Di raba-raba Si matanya aja Itu berarti presentasi dahi Jangan lupa SC ya Pokoknya kalau presentasi dahi SC aja Kalau muka Dilihat lagi dagunya Dagunya posisi anterior Atau posterior Kayak gini ya dagunya nih Kalau misalkan dagunya Posisinya dia anterior Jadi dia deket dengan pubis Ini kan pubis nih Nah dia deket dengan pubis nih Berarti dia dagunya anterior nih Nah tapi kalau dia dagunya posterior Ini deket dengan sacrum ya Nah kalau misalkan anterior Bisa provaginam Tapi kalau dagunya posterior Seksio aja Gitu ya Nanti pada saat teman-teman Cara ngediagnosisnya Keraba nih Mukanya Mulutnya Hidungnya Jadi keraba semua nih Tapi kalau yang tadi dahi Ini cuma sebatas ini aja Kalau dahi ya Jadi mulut sama dagunya Nggak akan keraba Kalau presentasi bokong Presbo Ini berarti nanti ada Tiga jenis ya Ada yang komplit Bridge Ada yang hoodling Ada yang frank Frank ya Kalau misalkan Untuk presbo Itu kalau komplit ya Kalau komplit ini Cidikasnya adalah Dia dua-dua kakinya itu Menekuk ya Kayak gini ya Sendi lututnya nih Yang dilihat nih Sendi lututnya itu Dua-duanya nekuk Kayak gini nih Ini kita sebut komplit Gitu ya Atau dia bokong sempurna Tapi kalau ternyata Dia yang hoodling Ini berarti dia bokong kaki Jadi dia tuh Inkomplete Yang tadi kan dua-duanya Sendi lututnya freksi ya Nekuk ya Kalau ini satunya nekuk Satunya enggak Jadi dia tuh Inkomplete Jadi ada kerabat Satu kaki gitu ya Sama Atau kerabat dua-dua kaki Jadi dia hoodling deh Kakinya nongol Tapi kalau yang frank Ini berarti bokong murni Nama lainnya Nah kalau frank ini Dua-duanya ekstensi Kayak gini ya Ke atas dua-duanya Lihat dari sendi lututnya Sendi lututnya Dia sama-sama ekstensi Dua-duanya Kalau yang ini Dia sama-sama freksi Jadi bedanya Di sendi lututnya aja Gitu ya Nama lainnya Kalau komplit bridge Itu dia adalah sempurna Jadi kalau misalkan Bokong sempurna itu Berarti komplit ya Kalau incomplete Itu nama lainnya Foodling Bokong kaki Kalau frank Nama lainnya murni Jadi kalau frank ini Dia dua-duanya ekstensi Sendi lututnya Tapi kalau sendi lututnya Sama-sama freksi Ini komplit bridge Gitu ya Untuk total laksananya Kalau pasien-pasien Presbo Nah prestasi bokong Pakai berah manuver ya Jadi dipegang nih Bagian bokongnya Dengan ibu jari Kemudian Dibiarkan jadinya Kayak hiperlordosis ya Nanti baru ditaruh Di bagian put si pasiennya Ini untuk manuver lainnya Kalau misalkan yang klasik Kalau misalkan yang manuver yang klasik Itu dia nanti Untuk melahirkan Bahu yang belakangnya ya Nah nanti Kalau ngeluarin bahu belakang Berarti kita mau Naikin ke arah atas ya Karena prinsipnya adalah Bahu anterior itu kan Berarti dekat dengan Si simpsis pubis nih Sedangkan bahu posterior itu kan Dekat dengan Satrum Kalau mau ngeluarin Bahu posterior Kita harus naikin Posisi badan si pasiennya Janinnya Sehingga keluarlah Bahu posterior Ini untuk yang klasik Manuver Tapi kalau misalkan yang muller Muller ini dia pengen Ngeluarinnya itu Adalah bahu yang anterior Jadi nanti Si janinnya itu Dituruni ke arah bawah Si badannya Gitu ya Kalau lofset Itu berarti teman-teman Pengen muterin nih Muterin bahu yang posterior Menjadi bahu anterior Biasanya dilakukan pada Janinnya itu yang Kelipet ya Si tangannya itu Dia kelibet nih Seperti ini gambarnya Kelibet gitu Dia tangannya Jadi diputer searah Dengan petunjuk tangan Yang kelibet itu Pakai lofset 180 derajat Kalau presentasi kaki Jawabannya adalah Seksyu Gitu ya Pervaginam Apabila dia Preparent Dan dia itu kecil banget Itu bisa pervaginam Tapi rata-rata Kalau pudin itu Langsung aja SC Nah untuk yang versi Ini kita puter Janinnya Tadi kan Janinnya kan Dia melintang ya Posisinya ya Versi ini kita puter Si Janinnya Yang tadinya Bokongnya ternyata Di bawah Itu dipindahin ke atas Itu kita versi Tapi ada syaratnya Syaratnya apabila Amnionnya cukup Kemudian dia gak ada Sepa ini ya CPD Panggulnya sempit tuh gak ada Kemudian dia itu Belum masuk pintu atas panggul Anaknya Kalau anaknya Belum masuk pintu atas panggul Bisa di versi Gitu ya Dan pembukaannya ini Serviknya kurang dari 4 cm Itu bisa di versi Tapi kalau udah masuk pas aktif Udah masuk ke 4 cm Itu gak bisa lagi Kita lakukan versi Gitu Ini tuh persalinan post-terem Jadi post-terem itu Berarti udah lewat waktu ya Ini kalau orang bilang nih Udah tua nih Janinnya Gitu ya Dia tuh lebih dari Sama dengan 42 minggu Jadi kalau teman-teman Dapat usia kehamilan Sudah lebih dari Sama dengan 42 minggu Janinnya udah tua kayak gini Berarti ini merupakan Persalinan post-terem Gitu ya Tata laksananya gimana Langsung aja terminasi Nanti kalau kita nunggu-nunggu Makin lama nanti dia Langsung aja terminasi Gitu ya Nah sekarang nomor 14 nih teman-teman Kira-kira tata laksana awal Yang dapat dicoba Dikerjakan adalah Nah kira-kira gimana teman-teman Yang ditanya adalah Tata laksana awal Yang bisa kita lakukan nih Dia 24 tahun ya Dia tuh G1 P0A0 Dia nak pertama nih 3-6 minggu Berarti masih P-terem Merasakan mulus-mulus ya Dirasakan semakin sering Dan teratur Udah mulai ada tanda-tanda In part two Tidak ada keluar cairan Dan darah Oke gak ada nih Gak ada keluar cairan darah KTV masih normal Pembukaannya dia 2 cm Sampai ketubannya utuh Nah kira-kira gimana nih Dari pemisahan yang tersebelumnya Ada bagian bulat Melenting Di kiri ibu Nah berarti kalau digambar Kayak gini ya Nah gini ya Ini kiri Yang ini kanan Kira-kira ini kan Posisi melintang nih Nah kira-kira Tata laksananya itu Temen-temen mau apain nih Dia posisinya melintang Tata laksana awal Yang dapat dicoba Kayak-kira gimana nih Dia belum ada Cairan ataupun darah Pembukaannya juga Masih 2 cm ya Oke Sip Nah gimana Oke aku setuju ya Sama Hisham ya Versi luar Ya mumpung belum 3-7 Sip setuju aku Jadi kalau misalkan Dia masih 36 minggu Tadi syarat versi ini Ada minggunya Temen-temen Primi atau Si multifaritas Kalau pasien-pasien Primi parah Dia baru pertama kali Pengen lahirin Itu batasannya 34-36 minggu Jadi 34-36 minggu Pembukaan masih Kurang dari 4 cm Ini boleh Lakukan versi Tapi kalau Multifaritas Itu siap kehamilannya Harus 36-38 minggu ya Nah kemudian Dia Serviknya masih Kurang dari 4 cm Ini boleh Dilakukan versi Dengan syarat Ketuban harus intak ya Jadi ketubannya itu Gak boleh Ada pecah ketuban itu Gak boleh Jadi ketubannya masih intak Terus belum masuk ke fase aktif Masih kurang dari 4 cm Lihat usia kehamilannya Kalau primi parah 34-36 Kalau multifaritas 36-38 Itu indikasi versi Jadi benar Jadi jawabannya adalah Versi luar dulu Kita coba Karena dia primi parah ya Dia G1 P0A0 Nah batasannya tadi 34-36 minggu Jadi boleh teman-teman Anjurkan versi luar dulu Oke sekarang nomor 15 nih Teman-teman Kira-kira Mempertimbangkan induksi persalinan Karena kenapa nih Alasannya Nah sekarang dia Perempuan 32 tahun G2 P1A0 Jadi hamil kedua nih Dia sudah 42 minggu Berarti sudah post-term ya Karena post-term tadi kan Dia lebih dari sama dengan 42 minggu nih Dia kontrol nih Dia bilang Saya tuh belum ada Mules-mules ya dok Kayak gitu loh Dia belum ada Tantara impartu teman-teman Nah kemudian Dia bilang Dota spesialisnya Ini kayaknya harus Diinduksi deh Harus determinasi Nah alasannya apa nih Teman-teman Apakah ada resiko CPD Apabila dia diteruskan Enggak ya Jadi coret aja Oke kira-kira Apakah ada resiko Sirkulasi utero Plasenta akan turun Oke Sip Hisham Betul ya Jawabannya karena Sirkulasinya turun Kenapa Karena pada post-term Itu dia terjadi Si apa Si arteri Plasentanya itu Dia tuh mengalami Ini ya Kayak kaku ya Lama-lama tuh ada Penumpukan kalsium Di bagian si Plasenta-plasentanya itu Menyebabkan Nanti sirkulasinya Itu akan terganggu Jadinya nanti Kalau sirkulasinya terganggu Yang ada Jangan ini Bermasalah Karena semuanya Nutrisi Oksigen kan dari Sirkulasi utero Plasenta nih Kalau dia tersumbat Terganggu Yang ada janinnya Jadi mati Atau malnutrisi Seperti itu Jadi lebih setuju ke B Karena post-term itu Menyebabkan Tadi ya Plasentanya ada Penumpukan kalsium Jadi vaskularnya tuh jelek Oke Sekarang diagnosis yang tepat nih Teman-teman Dia fleksi Kedua sendi panggul Dan lutut Jadi dua-dua lututnya Itu fleksi gitu ya Menekuk Nah kira-kira Plasentasi apa nih teman-teman Dia diagnosisnya Yang ditanya Dia itu fleksi nih Kedua lututnya Nah Udah ketemu nih Posisinya dia Kayak menekuk Dua-duanya Kira-kira apa nih teman-teman Betul ya Dia complete bridge Atau dia sempurna Oke betul ya Dia complete ya Oke Karena dia itu Dua sendi lututnya itu Dia Menekuk ya Atau fleksi Gitu ya Jadi kayak gini ya Gambarannya Tapi kalau yang Fully ini kaki nih Ada satu kaki yang nongol Katanya bokol Kalau murni Ini frank ya Nah kebalikan Kalau ini Dia malah ekstensi Dua-duanya Gitu ya Jadi dia ke atas gitu ya Dua-duanya Nah ini untuk yang Boko murni Kalau lintang Berarti posisinya Kayak gini ya Beda Kalau ini kan dia dibilang Fleksi kedua lutut ya Sama leoport Dari si Satunya Leoportnya Balotemen ya Oke Leoport keduanya Punggungnya kanan Nah udah posisinya Kayak gitu ya Kalau leoport yang tiganya Dia balotemennya Negatif Balotemen itu kan berarti Kayak ini ya Kalau teman-teman gerakin Itu dia kayak melenting Nah itu balotemen tuh namanya Kalau balotemennya positif Berarti kepala Jadi gambarnya kayak gini dia Kepalanya di atas gitu ya Karena balotemennya positif Gitu ya Oke Berarti ini jawabannya yang sempurna Karena dia presbo ini kasusnya Presentasi bokong Dengan komplit ya Oke Sip Atau sempurna Oke Sekarang kita tetap penyulit kehamilan nih Kita bakal bahas tentang DM Anemia Tentang Kelainan dari payudara Untuk DM Atau diabetes gestasional Berarti ini ya DM yang Dia akibatkan Karena ini ya Gestasinya ya Dia ada intoleransi glukosa Itu dikenalnya saat dia Hamil Jadi pada saat dia hamil Ternyata ada intoleransi glukosa Jadi munculnya tuh Biasanya lebih jadi 24 minggu Untuk gejalannya sama Kayak DM biasa Kayak ada Polifagi Poliuri Polidipsi Kayak gitu ya Ada penurunan berat badan Tanpa sebab Kemudian kalau pasien ibunya Itu DM Ibu DM Itu udah paling sering ya Anaknya tuh Makrosomi Jadi kalau disoal Dibilang ibunya tuh DM Itu resiko Anaknya makrosomi tuh Tinggi banget Makrosomi tuh Jadi ini gede banget Dia lebih dari 4 kilo Kayak digambarin nih Gede banget ya Untuk ibu hamil Kita lihat Ada resiko gak Dia punya riwayat DM gestasional sebelumnya Gak Atau dia ada obesitas Gak gitu ya Lihat faktor resiko Faktor resikonya Pernah melahirkan Anak yang lebih dari 4 kilo Juga gak Kalau ada faktor resiko Seperti itu Teman-teman cek GDS sama GDP ya Cek GDS Atau GDP ya Dicek nih Kemudian dilihat nih Kalau GDSnya lebih dari 200 Atau GDPnya lebih dari 126 Atau dicek nih TTGO-nya Dia itu lebih dari 200 Berarti dia DM Dia diakonosisnya sama kayak Yang DM dewasa ya GDS lebih dari 200 GDP lebih dari 126 Gitu ya TTGO-nya lebih dari 200 Berarti dia DM Tapi kalau ternyata dia GDS, GDP, TTGO-nya normal Tapi dia ada faktor resiko Di atas ini Berarti lanjutkan TTGO Diulang lagi TTGO ya Kemudian nanti Dilihat nih Hasilnya gimana Kalau ternyata Kalau ternyata nih Pas dicek ya GDP-nya Atau si GDS-nya itu ya GDP-nya ternyata Lebih dari 92 Atau tadi TTGO ya Kan kita kasih nih Lortan gula nih Kita cek 1 jam dulu nih Ternyata 1 jam awal Dia lebih dari 180 Atau 2 jam setelah itu G2PP Ternyata lebih dari 153 Berarti dia DM G stasional Tapi kalau dia normal juga semuanya Padahal udah dicek ulangan Berarti dia normal memang Kayak gitu ya Nah beda kondisinya Kalau emang dia gak ada faktor resiko Kalau gak ada faktor resiko Kita gak usah cek GDS-GDP Kayak gitu ya Kita ceknya TTGO aja Pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu gitu ya Karena biasanya munculnya kan Dia di atas 24 minggu nih Jadi cek aja TTGO Kemudian kita lihat lah hasilnya 1 jam awal Apakah dia lebih dari 180 Atau dia 2 jam selanjutnya G2PP ya Dia lebih dari 153 Kalau misalkan dia abnormal Dia jelek Berarti dia DM Kalau dia normal Berarti dia normal Gitu ya Targetnya GDP-nya itu Kurang dari 95 Kalau G2PP Gula darah 2 jam Setelah kita kasih Intervensi Kurang dari 120 Ini targetnya Untuk tetap laksananya Gak usah pusing-pusing Kasih aja insulin ya Insulinnya itu 0,5 Sampai 1,5 unit Per KGBW Per hari Gitu ya Itu untuk yang DM G stasional Sekarang anemia nih teman-teman Anemia saat kehamilan Kalau anemia ini berarti kan HB-nya rendah ya Dilihat dari usia kehamilan Ini trimester keberapa Ada yang tahu gak teman-teman Kapan kita diagnosis Ini dia anemia Pada ibu hamil Berdasarkan trimester ya Trimester itu ada 1, 2, ada 3 nih Nah kira-kira Kalau kita sebut Anemia Apabila HB-nya itu rendah Kurang dari 11 Pada trimester 1 Sama trimester yang ketiga Tapi kalau trimester yang kedua Itu kurang dari 10,5 Ini kita sebut Dia anemia Jadi HB-nya kita lihat Kalau dewasa kan Dia kurang dari 12 ya Pada perempuan Nah kalau misalnya Pada ibu hamil Itu berdasarkan trimester Kalau 1 sama 3 Itu kita sebut Di anemia Kurang dari 11 HB-nya Tapi kalau trimester kedua Dia kurang dari 10,5 Nah untuk efeknya nih Efek pada fetusnya apa Kalau dia anemia Aliran darahnya kurang Jadi nanti dia bisa Growth restriction ya Jadi dia bisa Pertumbuhan terhambat Pada janinnya Atau terjadi prematur Atau fetal date Kalau pada ibunya Bisa nyebabin yang tadi ya Bisa preterm delivery Karena tadi aliran darahnya Yang datang tuh sedikit gitu ya Menyebabkan dia preterm delivery Untuk total laksananya Kalau emang dia ada anemia Boleh teman-teman Kasih tablet besi ya Boleh kasih tablet besi nih Terapi tablet besi itu Kalau biasanya kan kita Kasihnya 1x1 ya Kalau pasien-pasien anemia Itu boleh teman-teman Kasih 180mg besi elemental per hari Nah biasanya kita Cuma kasih 1x60mg ya Besi ini FE ya Tapi kalau dia anemia Kasihnya 3x60mg Jadi totalnya 180mg elemental per hari Gitu ya Kalau dia anemia Kasihnya 3x sehari Tapi kalau ternyata HB-nya kurang dari 7 Kemudian klinisnya juga jelek ya Anemia Udah lemes-lemes Pusing Berkunang Pingsan Hematokritnya Dia kurang dari 20% Ini boleh indikasi transfusi Atau lagi nih Indikasi transfusi Lebih dari HB-nya lebih dari 7 Tapi ada gejala klinis Misalkan dia Tadi ya pandang berkunang Pengen pingsan Udah mulai tachikardi Ini boleh indikasi transfusi Jadi boleh 2 nih indikasinya Kurang dari 7 Atau dia lebih dari 7 Kalau lebih dari 7 Harus ada gejala-gejala Memang anemia Jadi udah mulai pusing Berkunang gitu ya Tapi kalau kurang dari 7 Hematokrit kurang dari 20% Boleh indikasi transfusi Oke sampai sini ngerti ya teman-teman ya Untuk anemia maupun DM Kira-kira ada pertanyaan gak teman-teman Sebelum kita masuk ke payudara nih Oke Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat ya Kita masuk ke payudara Kalau pada payudara Ini kita ada kain-kainannya nih Dia itu ada retaksi Atau jangan-jangan payudaranya ini Dia itu bengkak gitu ya Dia mastitis atau mastalgia Nanti kita bakal bahas satu-satu Untuk yang payudara Ini SKDI-nya 4 ya Jadi harus tahu nih Kayak kira ini derajatnya apa Kayak gitu ya Itu satu raksananya apa Karena dia SKDI-nya 4 Kalau inverted ini berarti Dia masuk ke dalam puting susunya Jadi dia itu retraksi Dia itu masuk ke dalam Inverted ini Kalau di clue di soal Itu dibilang Pasiennya itu sulit menyusui Nah kalau di soal dibilang Pasiennya sulit menyusui Karena puting susunya itu masuk ke dalam Itu kita sebut inverted nipple Gitu ya Karena ibunya itu kesulitan menyusui bayinya Jelas ya puting susunya masuk ke dalam Atau retraksi Nah dia itu ada gradingnya Ada grading yang satu Ada grade dua Ada grade yang ketiga Kalau grade satu Teman-teman coba keluarin Puting susunya pakai tangan ya Pakai jari Dikeluarin aja tuh Dikeluarin kemudian Dia masih keluar sebentar Jadi masih stay Dia di luar sebentar Itu kita sebut dia grade satu Tapi dia nanti masuk lagi Tapi dia ada fase Dimana dia di luar sebentar Tapi kalau grade dua Ini dia udah mulai ada fibrosis Udah mulai ada fibrosis Walaupun fibrosisnya ini ringan sedang Jadi kalau fibrosis ini kan Ada jaringan yang Membuat nanti si puting susunya itu retraksi Jadi kayak lengket ke dalam Kalau grade dua ini udah mulai fibrosis Tapi dia masih ringan sedang Jadi kalau teman-teman coba keluarin Itu bisa keluar tuh puting susunya Tapi ketika teman-teman lepas Nanti dia langsung masuk lagi Nah ciri khasnya adalah Kalau grade dua itu gak ada dia di luar dulu Jadi langsung masuk ke dalam Ketika teman-teman lepas jaringnya Jadi ketika kita keluarin Kita lepas Langsung masuk lagi Tapi kalau grade satu Kita keluarin Kita lepas Itu masih tetap keluar dulu dia sebentar Tapi nanti dimasuk lagi Kalau grade tiga Fibrosisnya udah berat Jadi dia tuh udah Bener-bener retraksi banget Jadi kalau teman-teman pencet aja Mau ngeluarin puting susu tuh Udah gak keluar lagi Itu yang grade ketiga Jadi ada satu, dua, dan tiga Untuk tetap laksananya Itu adalah Seperti ini ya Kayak disedot tuh Si putingnya ya teman-teman ya Jadi bisa nih Pakai yang spread ini nih Jadi nanti dipotong dulu Di bagian yang ujungnya ini Kemudian taruh di area puting Kemudian ditarik Masuk-tarik masuk ya Jadi nanti kita untuk Merangsang si putingnya itu Bisa keluar Gitu Kemudian untuk penyebab yang lainnya Penyakit 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 Poyodara Itu bisa Masalgia, mastitis Atau akses Ini paling sering juga nih Keluar nih Kira-kira nih Kompresnya mau kompres apa Itu paling sering tuh keluarnya Jadi kalau ditanya nih Misalkan nih Mastalgia Mastalgia itu Berarti ada bendungan air susu Ya Karena dia bendungan air susu Gerennya Kira-kira